Ya masih dengan saya Ahmad Zunedi dalam edisi perpinjolan Kali ini saya membahas tentang masalah surat somasi Sebenarnya sudah saya banyak bahas ya di VT saya yang lain Ini ada satu contoh Surat somasi dari Rucep Rupiah Jepat Kepada yang menurut saya adalah Marcus Ini Marcus Maklil Arka Asus sebelumnya Koordinator kolektor Rupiah Jepat dalam ini menginginkan bahwa jatuh pelagihan utama dan sebagainya lah Akan memasukkan dalam pusdafil, selingkuh JK dan sebagainya Email Ada yang mutu surat Bahkan ada yang kirim juga pengiriman surat somasi Lalu apa yang harus kita lakukan Pak Zunedi? Yang harus kita lakukan buang sampah jangan dirohkan selesai Buang di sampah jangan dirohkan Kemudian kalau lewat email-emailnya blokir aja Atau masukkan ke archif Sudah itu aja Karena apa? Bikin pusing Bikin mumet itu Jadi bikin mumet Kaitan kalau kita banyak somasi itu Apalagi somasinya somasi tidak jelas Dalam artian Somasi tidak jelas Yaitu somasi pinjol Sudah biarin aja Apa-apa gak dihukum? Tidak Tidak apa-apa Jadi kalau masalah somasi Biarkan saja Karena apa? Seperti itu Dan mereka semua by system By system itu Begitu ada orang terlambat langsung di somasi Terlambat somasi Seperti itu Jadi biarin saja Kemudian di somasi itu ada nilai pembayaran kita Tunggakan kita Jadi pokoknya berapa Bunganya berapa Dendanya berapa Semacam-macam biayanya Loh saya itu tukangnya masih orang Tukangnya masih orang sama Tetapi Ini Biarin saja Kecuali Anda mau menyelesaikan Itu beda Kalau Anda mau menyelesaikan Baru Jangan dilihat dari nilai somasi Dilihat dari kemampuan Anda membayar Itu yang paling penting Karena Kemampuan Anda membayar berapa Contoh Pinjamannya 5 juta Anda kemampuannya cuma 2.500.000 Ya sudah Nikonya dari situ Saya hanya mau dibayar 2.500.000 Sampaikan seperti itu Baru kalau memang Anda mau niat Untuk menyelesaikan Kalau Anda mau niat untuk menyelesaikan Silahkan dibayar Di replay Ya somasinya di replay Dibalas Boleh tidak Limit Pinjaman saya hanya 5 juta Boleh tidak saya lunasi 2,5 juta Gitu 2.500.000 Seperti itu Kalau Anda punya uang Dan ingin melunasi Ya Jadi seperti itu ya Teman-teman semua Masukkan spam Tandai spam Masukkan arsip Atau buang sekali Tandai spam itu lebih baik Biar dia tidak email lagi Kemudian Jangan di replay Kalau kecuali Kalau Anda mau Niat untuk menyelesaikan Apa Anda ada dampak hukumnya Tidak ada Saya berbicara konteks pinjol Yang tidak ada Karena nanti akan ada Somasi yang punya konteks hukum Tetapi tidak dalam urusan Utang-perutangan Perpinjolan Gitu Nanti silahkan lihat Video yang lain Fungsi somasi Itu ada ya Silahkan dilihat Tapi khusus untuk masalah Perpinjolan Kartu kredit Sama Biarin saja Gitu dulu Semoga bisa membantu Mencerahkan teman-teman semua Terima kasih